Walaupun diakui sempat mengalami penurunan penjualan di saat pandemi Covid-19, namun hal itu tidak berlangsung lama. Begitulah pengakuan Inka Sumarlis, salah seorang penjual ikan hias di Jalan Legend Suprapto, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Sumersari. Inka sendiri sudah memulai usaha menjual ikan hias satu tahun belakangan ini. Yang paling digemari kalau untuk daerah sini-sini aja, kalau untuk situ Bondo, itu pasarnya Cana, Pak. Di Cana itu ke ikan bagus, itu banyak digemari. Terus juga Lohan itu juga mulai naik lagi. Poi juga banyak penggemarnya. Untuk lokal Jemberan, Poi masih jadi utama. Ya, Mbak, saat ini kan sedang berlangsung pandemi Covid-19. Apa ada pengaruhnya, Mbak? Kalau awal-awal dulu, mulai dari orang work home home, terus sekolah juga dari rumah, itu pasti orang cari hiburan untuk di rumah, ya Pak. Ya. Jadi akuarium, terus ikan-ikan, itu banyak. Terus kalau untuk sekarang-sekarang sudah berlangsung berapa lama, 7 bulan lebih ini Covid, itu sudah mulai stabil lah penjualannya. Inka menyatakan bahwa tidak sedikit pembeli yang selama ini meramaikan tokonya juga menjual kembali ikan hias miliknya. Ikan Koi adalah salah satu ikon ikan hias yang seringkali dicari orang dan masih menjadi primadona hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih.